Halo Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mak Seven Nah hari ini dan sore ini Mak Seven sama ibu-ibu Dasawisma Tuh sudah start duluan di dalam itu ya Dari belanja untuk pelatihan besok ya di hari minggu Dan ini tadi Mak Seven mampir di ini tempat makan kita ya Agak masuk gang sih tempatnya Nah jadi sekarang Mak Seven mau icip-icip di sini gimana rasanya Mudah-mudahan enak Kita ikit li ya Tiga tanya Mak Seven Nah sekarang Mak Seven berada di Jalan Mula Warman Rawamakmur Namanya Mi Gacauan Mak Seven gak tau sih ini mienya seperti apa Eh kirain tadi mie ayam sekalinya mi yamin Nah tapi intinya mie ayam sih ya Nah ini ada mbaknya yang mau melayani emak-emak rempong Sudah lama ke mbak jualannya Sudah lama ada juga jualan Hmm mudah-mudahan laris manis Nah jadi di sini ada namanya mie yamin Ini juga apa mbak yang berkuah Mie gacauan Gak tau Mak Seven kayak apa bentuknya Penting Mak Seven Teman-teman udah ada yang pesen mie gacauan Dan Mak Seven ini pesennya mie yamin Jadi dilihat aja nanti seperti apa Ini mbaknya lagi iris-iris Bawang Spree Godong bawang Jadi isiannya itu sama dengan mie ayam Ada sawi Ini ayamnya Dan ini Ayamnya diapa ini mbak? Ayamnya kering dia Oh ayamnya kering Ini dari ciri khas dari mana mbak? Mie angka Di bangka Oh bangka belitung Iya Oh ini dari ciri khas bangka belitung Teman-teman Jadi Mak Seven baru tau ya Iya Ciri khasnya seperti itu Makan nyanti Mak Seven mau coba-coba Seperti apa Ini dikasih rempah-rempah teman-teman Entah ini bumbu rahasia ya Yang penting Mak Seven taunya enak ini Ini rempah-rempahnya seperti ini Kecap asin, kecap manis Wajibnya bawang Minyak bawang ini Oh gitu Jadi ada minyak bawang Kecap asin dan kecap manis Di ublek-ublek Di ublek-ublek ya Di ublek-ublek Bahasa Jawanya itu mbak Di ublek-ublek Supaya sama Ciri ketiga Oh gitu Iya Karena sudah Perporsinya Sendiri-sendiri Bersama nanti Sepertinya ada acarnya juga ya mbak Oh ada acarnya Seporsi kena berapa mbak Satu porsi 15 teman-teman Jadi gak perlu lagi ke Bangka Belitung Daerah Sumatera Ayo menu Jucus ke Jalan Mula Warman Rawamakmur aja Sudah ada ya Mie Nyamin Ciri khas Bangka Belitung Resep murni turun-temurun ini Resep murni turun-temurun Yang sudah keberapa mbak Tak terhitung mbak ya Tak terhitung sudah Pasti dijamin ini Gak diragukan lagi rasanya Kalau sudah turun-temurun Jadi resep rahasia teman-teman Nah ini mbaknya ngeracik Ini kita lihat yuk Itu apa mbak Tongceng 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 Apa itu Tongceng ini Sebagai pengganti garam Oh gitu Buatan sendiri Tidak Memang ada ya Ada Oh iya Ini tongceng Teman-teman Ini gak bisa berarti ini Taunya mak seven tuh tongseng gitu mbak Oh tongseng Kalau tongseng itu iya Gak lupa kecap asin juga Yang bikin sedap Ini bumbu yang tadi Bumbunya sudah dimatangkan Dimasukkan ke dalam Bumbu yang diracik pertama Lalu diublek-ublek Setelah itu disajikan Nah ini mbaknya udah ngeracik mie Dan ini Ayam kering Bumbu yang kering Gumbu yang kering Gumbu yang kering Gumbu yang kering Pastinya Karena ilmu itu sangat mahal mbak Taburan daun bawang Bawang goreng gak lupa Menambah aromanya yang sedap Nah yang ini bikin aneh ini Teman-teman Masih dikasih acar Ternyata Ternyata bukan Mertabak aja ya Mertabak Apa itu mbak Mertabak telur aja Ternyata Ini juga bisa dikasih acar Teman-teman Inilah asli dari Kasnya Bangka Belitung Gak lupa Biar tetap sehat Ada sawinya yoh Jolali Yang bikin hijau-hijau Yang mengandung Banyak Vitamin Nah ini Ini namanya mbak Mie nyamin Nah oke Ini Nanti mie gacauan Jadi keringan ya teman-teman Kita lihat aja Kayak apa sih nanti Masa kan juga gak tau Ternyata para ibu-ibu cantik Sudah ada mie Ini namanya mie apa bu Ayo Tadi yang tekan mie apa Ini namanya mie Yamin sayang bu Mie yamin Oh mantep Enak guys Enak kan Enak guys Rahasia katanya Rasanya bu Maknyus Maknyus Maknya siap Makanya kita gak sia-sia Cari ini Sampai masuk-masuk gang ya teman-teman Mantep mbak ya Nah teman-teman Ini punya Mak 7 ini namanya Mie nyamin Jadi ada kuahnya Seperti ini ya Kita coba Gimana rasanya Oke Oke teman-teman Sekarang mak 7 mau nyobain ya Mie nyaminnya ya Bau acarnya itu Udah Kemana-mana ya Dari Samarinda Sampai ke Bangka Pintu Ada kuahnya Ada pangsitnya juga Ada sawinya Pokoknya mantel Sampai ke Sampai ke Shampai ke Sampai tinggal Mantep ya de Terima kasih telah menonton. Tambah saus Tambah kecap Dilihatin ya teman-teman Seperti ini ya Masa tadi gak bawa tripod ya Jadinya agak kangelan Pokoknya mantul Nah ini pinjaman 7 Tinggal segini teman-teman Pokoknya enak banget Pedas Nah teman-teman Kita disini tadi beli mie nyamin Dan mbaknya yang penjualnya Kita dikasih ini buahnya ya Jadi bonusnya kita dapat buah Alhamdulillah habis makan mie nyamin Dapat cuci mulut teman-teman Gak ngalang-ngalang Mbaknya mantul Mbaknya mantul Oke teman-teman kita udah selesai Kita mau pulang ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ini kegiatan Mbak Seven di sore hari Kita belanja buat pelatihan ya besok ya Oke salam sehat dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya